Intro Pemirsa informasi yang pertama, Komandan Sekolah Staff dan Komando, Angkatan Derat atau Sesko AD Majen TNI Agus Prangarso membuka kegiatan Kuliah Kerja Lapangan atau KKL Studi Wilhan ke-64 di Markas Kodam Tiga Siliwangi, Kota Bandung Kegiatan KKL ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para perwira, siswa Sesko AD dalam penelitian di lapangan Ratusan perwira siswa atau pasis sekolah staff dan komando Angkatan Darat atau Sesko mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Lapangan atau KKL Studi Wilhan sebagai salah satu kerikulum pendidikan di Sesko Kegiatan KKL Studi Wilhan ini dibuka langsung oleh Komandan Sesko Ad Majen TNI Agus Prangarso di Markas Kodam Tiga Siliwangi Para perwira siswa atau pasis ini nantinya akan dilaksanakan secara serentak di empat kodam di Indonesia yakni Kodam Tiga, Kodam Dua, Kodam Lima, dan Kodam Empat Belas Selain merupakan salah satu kerikulum pendidikan di Sesko Ad, KKL Wilhan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para perwira siswa Sesko Ad dalam penelitian di lapangan sehingga dapat meningkatkan kualitas kemampuan pasis di lapangan Oke rekan-rekan media semua, baru saja KKL Wilhan Sesko Ad dalam antara 2024 saya minta Jadi KKL ini adalah salah satu kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh pasis Sesko Ad yang sebenarnya sudah ada di dalam kurikulum pendidikan Adapun tujuannya adalah untuk membekali para siswa dalam melaksanakan pelitian di lapangan Buat Sesko Ad tentunya dapat meningkatkan kualitas kemampuan para prajurit ulangi para siswa di dalam melaksanakan pendidikan di lapangan Sedangkan untuk masyarakat, Satko Wil, termasuk juga pemerintah daerah ini akan mendapatkan masukan dari pelaksanaan KKL itu sendiri Seperti diketahui jumlah perwira siswa atau pasis yang mengikuti KKL Studi Wilhan ini berjumlah 264 pasis yang terdiri dari berbagai angkatan mulai dari TNI AD, AL, AU, Polri, dan Manca Negara Terima kasih telah menonton!